Halo sahabat KUKO TV, sore hari ini saya berjumpa dengan kawan-kawan pemudi di Banyarbatanwani Halo, sautiastu Saya ingin bertanya kepada mereka, tahukah salah satu tanaman obat keluarga, yaitu pohon lili gundi Tahu pohon lili gundi, Kak? Nggak tahu Nggak tahu, umurnya berapa? 22 tahun 22 tahun, nggak tahu lili gundi ya, kita tanya lagi satu Kak, tahu lili gundi, Kak? Tanaman lili gundi pernah dengar sih, kayaknya itu untuk pengusir nyamuk Untuk pengusir nyamuk ya, biasanya itu bisa ditaruh di lantai atau di bawah tempat tidur gitu kan Itu aromanya itu bisa buat mengusir nyamuk sih Itu yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar Iya, serah tuh, akhirnya Akhirnya ada yang bisa jawab Terima kasih Kakak Sama-sama Niki daun lili gundi, bisa dipakai untuk menghilangkan sese, dipetik daunnya, lalu dipanggang atau ditambus bahasa balinya Lalu dikasih minyak bali atau minyak kelapa, setelah itu langsung dikosok-kosokkan pada dada Sahabat kukuh TV, ternyata tanaman yang ada di sekitar kita banyak manfaatnya Tidak hanya untuk mempercantik halaman, tetapi tanaman itu juga bermanfaat untuk obat Nah, salah satunya adalah lili gundi Atau biasa disebut legundi Lili gundi ini biasanya tumbuh di pematang sawah Tetapi sekarang para pecinta bonsai sudah banyak yang mencari lili gundi untuk dijadikan bonsai di pekarangan rumahnya Nah, tanaman lili gundi ini, daunnya ini punya bau yang khas Bau daun lili gundi ini sangat ampuh untuk mengusir nyamuk Bagi saya, mengusir nyamuk secara alami dengan daun lili gundi itu jauh lebih baik dibandingkan kita menggunakan Obat nyamuk bakar maupun obat nyamuk semprot Karena apa? Obat nyamuk bakar itu bisa menimbulkan efek samping Nah, seperti saya misalnya karena alergi asap Keluarga saya kebanyakan alergi asap ketika membakar obatnya bakar atau obat semprot karena baunya menjengat Akan menimbulkan atau memicu terjadinya batuk Sehingga saya dan keluarga lebih memilih menggunakan daun lili gundi ini untuk mengusir nyamuk Banyak cara untuk kita menggunakan daun lili gundi ini sebagai pengusir nyamuk Kalau saya biasanya hanya menempatkan, menaruh langsung di lantai, lantai kamar Ataupun di kolong tempat tidur, ataupun di loaster Ada juga yang menjemur atau mengeringkan daun lili gundi ini kemudian dibakar Nah, selain ampuh mengusir nyamuk Daun lili gundi ini juga sering digunakan untuk pengobatan Nah, seperti dalam video tadi Ada yang menggunakan untuk obat sesak nafas Dengan cara dipetik, kemudian ditambus, ditaburi minyak tanusan atau minyak kelapa murni Dioleskan pada dada Kalau obat batuk, yang saya tahu biasanya diambil beberapa helai daun Kemudian ditumbuk, dicampur dengan garam, diusapkan pada dada Ada juga yang menggunakan daun lili gundi ini sebagai boreh Kalau menggunakan daun lili gundi sebagai boreh untuk menghangatkan tubuh Hamil beberapa helai daun lili gundi ini Ditumbuk, kemudian dicampur dengan pamor Lalu diusapkan pada badan kita Agar mendapatkan efek yang hangat Demikian sahabat Kukuh TV Penjelasan singkat saya tentang lili gundi Semoga bermanfaat Sampai jumpa minggu depan Terima kasih Selamat menikmati